Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih sudah join ya, tepat waktu jam 9.50. Kita langsung mulai saja untuk materi kita hari ini. Jadi, untuk kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah fokus mengenai pengenalan bahasa pembergaman Java. Kemarin kita juga sudah membuat Hello World dan juga kita sudah membuat OOP yang sederhana. Kita membuat satu objek fraction dan ada tugas di sana. Nah, harusnya Anda sudah kerjakan semua dan sudah Anda upload di ULS. Nanti untuk pembahasannya, mungkin nanti saya akan koreksi saja. Jadi, nggak perlu kita bahas, saya kira. Karena memang tugasnya juga cukup mudah. Anda hanya cukup untuk membuat metode yang lain selain penambahan dan pengalian. Yaitu penambahan dan pembagian itu Anda kerjakan di week pertama kemarin. Untuk week kedua ini kita akan fokus ke OOP-nya. Kemarin mungkin kita hanya bikin satu objek, satu objek sederhana, dan itu melibatkan satu kelas saja, yaitu kelas fraction. Setelah itu, kita minggu ini, di week kedua ini, kita akan coba untuk membuat dua kelas. Jadi, untuk konsep OOP itu harusnya lebih dari satu kelas, karena kalau kita hanya membuat satu kelas saja, kita hanya membuat satu objek dari kelas tersebut. Nah, tapi kalau kita belajar OOP, sebenarnya banyak sekali kelas yang saling terhubung. Terutama di OOP itu, salah satu hal yang penting yaitu mengenai inheritance dan polymorphism. Di week kedua ini, nanti kita akan membuat dua buah kelas yang saling berhubungan, dan dua buah kelas tersebut kita hubungkan dengan inheritance, yaitu ada parent kelas sama ada child kelas. Mungkin Anda sudah pernah belajar di mata kuliah OOP, menggunakan bahasa pemergaman SISAP. Untuk kali ini, kita akan coba review kembali menggunakan penggunaan inheritance, tapi menggunakan bahasa pemergaman Java. Kurang lebih konsepnya sama, konsepnya tidak berubah antara bahasa pemergaman SISAP sama Java, yang berbeda hanyalah implementasinya saja di bahasa pemergamannya, namun konsepnya tetap sama. Jadi ada parent kelas, ada child kelas, terus child kelas itu bisa meng-inherit data member dan juga metode yang ada di parent kelasnya. Seperti itu, nanti kita akan coba lihat satu per satu bagaimana caranya kalau kita mau membuat dua buah kelas yang bisa terhubung dengan konsep inheritance. Oke, jadi seperti itu ya untuk overview apa yang akan kita belajar di hari ini. Kita langsung masuk saja ke materi. Oke, seperti biasa, kalau misal suara saya kurang jelas, tolong diingatkan, tolong chat ya di Zoom agar nanti saya bisa ulang kembali informasi yang saya sampaikan, seperti itu. Oke, ini sudah terlihat ya slide-nya. Kita langsung masuk saja untuk material ini. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah inheritance dan polymorphism. Kita awali dari inheritance dulu. Ya ini silakan Anda review kembali terkait dengan konsep inheritance ya. Apa itu inheritance? Tadi sudah saya jelaskan ya, inheritance itu merupakan sebuah konsep dalam OOP yang bisa saling menghubungkan antara dua kelas. Yang mana dua kelas tersebut punya hubungan parent sama child. Tujuannya pasti kenapa kalau kita harus membuat inheritance? Ya konsep OOP itu membuat codingan kita itu lebih mudah dibaca. Dan juga kalau kita mau membuat sebuah kelas ya, yang mana kelas tersebut sebenarnya kita buat banyak kelas. Tapi kelas-kelas tersebut sebenarnya punya karakteristik yang mirip. Kita bisa menggunakan konsepnya inheritance. Agar kita tidak perlu mengulang beberapa metode atau beberapa data member di kelas-kelas tersebut. Otomatis kalau kita tidak mengulang untuk mengimplementasikan data member atau metode tersebut, otomatis kita bisa menghemat memori dari komputer kita. Ya intinya seperti itu. Oke ya, jadi inheritance itu merupakan relationship antara parent dan child. Dan parent dapat mewariskan ya, propertinya atau metodnya kepada childnya. Ya seperti manusia. Anda punya orang tua, ya kan? Orang tua mewariskan beberapa karakteristik ke Anda. Nah orang tua, misalnya orang tua Anda punya, misalnya ya, ayah Anda punya hidung yang mancung ya, terus ibu Anda punya mata yang tajam. Misalnya seperti itu. Nah bisa saja Anda sebagai anak dari orang tua Anda mewarisi karakteristik dari orang tua Anda. Seperti itu. Itu kalau konsepnya di kehidupan nyata. Kalau di OOP ya, OOP sama seperti itu. Jadi parentnya ya, kelas yang ada di parent, dia bisa mewarisi metod dan data member yang ada di dalamnya kepada child kelasnya. Seperti itu. Nah kita bisa mengetahui ada dua buah istilah di sini ya. Ada base class dan ada derive class. Base class kita juga bisa sebut sebagai parent class. Sedangkan derive class kita bisa sebut juga sebagai child class. Nah seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya tiga buah kelas ya. Yaitu kelas person, kelas student, sama kelas lecturer. Kira-kira mana yang base class, mana yang derive class? Mana kira-kira yang base class? Ada yang bisa jawab? Ya, person. Betul. Ini dengan siapa, sorry? Suruh Lila, Pak. Oke. Ya, benar ya. Jadi base classnya person. Kenapa person itu kita sebut sebagai base class? Karena person sebenarnya karakteristik yang ada di person itu juga dimiliki karakteristik oleh, karakteristik yang dimiliki oleh person juga dimiliki oleh student dan lecturer. Seperti itu. Apakah student itu person? Ya. Apakah lecturer juga person? Ya. Tapi kalau kita berpikir terbalik, apakah person itu pasti student? Nah belum tentu. Apakah person pasti lecturer? Belum tentu juga. Nah kita sebut sebagai person itu sebagai base class, karena dia karakteristiknya dimiliki oleh student dan juga lecturer. Kalau Anda bingung, misalnya mana yang base class, mana yang derive class, tinggal dipikir aja logikanya. Misalnya ya student. Apakah student itu person? Ya. Apakah lecturer itu person juga? Ya juga. Nah itu dari person itu sebagai base class dari student dan lecturer. Seperti itu. Nah misalnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada kelas person, ada kelas lecturer, sama kelas student. Nah kelas person ini, dia memiliki data member name dan email. Coba Anda pikirkan misalnya, apakah lecturer pasti punya name? Apakah lecturer pasti punya email? Pasti, ya kan? Nah lecturer, kelas lecturer ini dia bisa mewarisi, dia bisa mewarisi data member dari kelas person. Yang diwarisi misalnya name dan emailnya. Begitu juga dengan student. Student, apakah dia bisa mewarisi data member dari person? Bisa juga, ya name sama email. Seperti itu. Tapi kalau kita berpikir terbalik, misalnya apakah person punya NPK sama salary? Belum tentu. Begitu juga dengan student. Apakah person itu pasti punya IPK sama NRP? Belum tentu juga. Kalau dosen, apakah punya IPK? Enggak punya dosen. Apakah dosen punya NRP? Enggak punya. Yang punya itu student. Oleh karena itu, kita sebut sebagai base class person ini. Karena kalau kita lihat di sini, person itu karakteristiknya dimiliki oleh lecturer dan student. Seperti itu. Ini karakteristik umum yang dimiliki oleh lecturer dan student. Begitu juga untuk metodenya. Ini setter-getter atau propertinya. Properti dari person itu ada name. Anda ingat kemarin, kalau kita membuat properti di Java, di Netbin, itu beda dengan yang ada di sisa. Karena properti yang ada di Netbin atau di Java, itu terdiri dari dua buah metode. Name, misalnya data member name, propertinya apa? Ini set name sama gate name. Set name untuk meng-set nilai dari data member name. Sedangkan gate name itu untuk mendapatkan nilai dari data member name. Begitu juga dengan email. Kalau Anda lihat di sini, person dia punya name sama email data membernya. Sedangkan propertinya bisa set name, bisa gate name, bisa gate email, bisa set email. Dan juga ada add details. Add details ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Add details ini merupakan metode yang dimiliki oleh person. Untuk lecturer sama student juga punya add details. Ini nanti konsepnya polymorphism. Untuk child class, dia bisa mewarisi metode yang dimiliki oleh base kelasnya. Namun, mungkin ya, add details yang dimiliki oleh lecturer dan student bisa berbeda dengan add details yang ada di person. Jadi, lecturer sama student bisa mengubah metode dari add details sesuai dengan karakteristik lecturer maupun student. Nanti kita akan bahas di bab polymorphism. Jadi, polymorphism itu adalah konsepnya adalah kita bisa mengupdate, kita bisa mengimplementasikan metode-metode yang dimiliki oleh base kelas dan implementasinya bisa berbeda di child classnya. Seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas di konsepnya polymorphism. Oke, ini ada keyword yang sangat penting kalau kita menggunakan konsep inheritance di bahasa pemergaman Java. Keyword yang penting itu adalah extends. Extends adalah sebuah keyword yang digunakan untuk meng-inherit atau untuk mewarisi properti dari kelas base kelas. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi kita memiliki kelas person. Kelas person ini nanti akan diwarisi sifat-sifatnya oleh kelas lecturer. Bagaimana cara mewarisi kelas person itu? Kita bisa menggunakan keyword extends. Pertanyaan saya, misalnya Anda menggunakan bahasa pemergaman sisa, keyword extends ini diganti dengan apa? Ada yang masih ingat? Bisa, masalah. Hah? Bisa. Bisa. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Ada yang masih ingat? Oke, sebentar ya. Ini ada mahasiswa yang masih ketinggalan di room itu ya. Di room, sorry, di room mana? Di room yang diserit oleh Pak Joko. Sebentar, saya coba add dulu. Ada yang lain mungkin? Bisa. Sambil nunggu, bisa chat ya. Misalnya ada jawaban yang lain. Oke. Oke. Oh, langsung titik dua ya, Pak. Yang betul titik dua. Kalau kita menggunakan bahasa pemergaman java, kita menggunakan extends. Sedangkan kalau pakai itu, sisa, itu pakai titik dua ya. Ya, titik dua ya. Bukan base, tapi titik dua. Ya, itu hanya istilah saja. Keyword yang digunakan untuk meng-inherit parent class atau base class. Oke ya. Jadi, misal kalau kita menggunakan bahasa pemergaman sisap, extends ini kita ganti dengan titik dua. Kelas lecturer, titik dua, person. Seperti itu. Oke. Kita langsung implementasikan saja. Jadi, nanti kita akan membuat dua buah kelas. Yaitu kelas person sama kelas lecturer. Untuk yang kelas student, itu tugas. Tugas Anda nanti untuk membuat kelas student. Nah, ini nanti saya akan coba demokan. Kita akan membuat dua buah kelas. Kelas person sama kelas lecturer. Yang mana nanti kelas lecturer ini, dia akan mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas person. Sifatnya yang akan diwarisi adalah data membernya sama property dan juga methodnya. Caranya bagaimana? Ya, seperti biasa, seperti yang Anda lakukan kemarin. Kita membuat Java ya. New Java Class. Nah, setelah itu misalnya nanti kita akan namai proyeknya dengan nama inheritance example. Oke. Jadi, nggak usah khawatir. Misalnya, ketinggalan dengan codingnya. Seperti biasa, nanti akan saya share video pembelajarannya setelah ini. Jadi, kuliah kita mungkin akan lebih banyak. Anda akan lebih banyak melihat demo saya. Nanti kalau misalnya Anda nutup untuk mengikuti apa yang saya lakukan, silakan. Tapi kalau nggak nutup juga nggak apa-apa. Nanti Anda bisa lihat video pembelajaran yang akan saya upload setelah perkuliahannya. Oke. Jadi, ini seperti biasa ya. Kemarin ada beberapa masalah dari beberapa mahasiswa yang nggak bisa buka netbin, tapi saya kira sudah solve semua. Anda sudah bisa menggunakan netbin semua. Nggak ada yang bermasalah lagi. Jadi, saya kira kalau misalnya masih ada masalah, silakan nanti bisa hubungi saya lewat telegram. Kemarin beberapa yang sudah menghubungi saya sudah solve semua, jadi nggak masalah. Oke. Ini kemarin kita sudah bikin ya, kelas fraction. Ini kita bikin lagi. Untuk konsepnya inheritance. Jadi, saya akan membuat satu projek lagi ya, Java application. Saya namai dengan inheritance example. Oke. Seperti ini. Setelah itu, saya klik finish. Anda bisa ikuti ya. Kalau memang nutut ya. Silakan. Nah, ini saya mau membuat sebuah projek dengan nama inheritance example. Seperti biasa, kalau kita membuat projek ya, di netbin atau di pesan pemegaman Java, otomatis kita akan dibuatkan sebuah kelas yang namanya sama dengan kelas, seperti itu. Oke. Di sini saya mau buat dua kelas tadi kan ya. Kelas present sama kelas lecture. Jadi, yang harus saya lakukan, saya akan menambahkan satu kelas baru. Kelasnya apa? Bagaimana cara menambahkan kelas baru? Silakan di klik kanan saja di sini. Di inheritance example ini, saya klik kanan new Java class. Nah, saya bikin base kelasnya dulu. Saya namanya dengan person. Seperti ini. Oke. Nah, ini saya mau taruh di mana? Saya mau taruh di inheritance example package-nya. Kemarin saya juga sudah sempat singgung ya. Apa itu package ya? Kalau Anda lihat di sini ada source package, di sini ada inheritance example. Nah, ini artinya adalah kita bisa menaruh kelas-kelas kita di package-package tertentu. Nah, package itu seperti semacam folder ya. Ya, tujuannya agar kita bisa mudah mem-maintenance kelas yang kita buat ya kan. Kalau kita kategorikan, misalnya ada kelas yang membahas tentang objek tertentu, kita taruh di package tertentu. Nah, ini misalnya, saya mau taruh di inheritance example package-nya. Kalau Anda mau bikin package baru lagi juga nggak apa-apa. Nanti kalau Anda lihat di project Anda, itu nanti tiap package itu direpresentasikan sebagai sebuah folder seperti itu. Oke, ini saya mau bikin kelas lagi, karena tadi kita mau bikin dua kelas kan ya. Kelas person sama kelas lecturer. Oke, saya bikin lagi dengan nama kelas lecturer. Nah, lecturer ini dia akan meng-inherit kelas person. Seperti itu. Ini saya taruh di package yang sama juga, di inheritance example. Saya klik finish. Oke, saya sudah bikin dua kelas di sini ya. Nanti kelas person ini akan diwarisi ya, sifat-sifatnya oleh kelas lecturer. Kita langsung aja aja. Oke. Nah, di sini saya akan membuat dua buah data member di kelas person ya. Kita mulai dari base class-nya. Dari kelas input-nya atau kelas parent-nya. Nah, seperti yang Anda lihat tadi di diagram yang ada di slide, di sini saya akan membuat dua buah variable atau data member. Yaitu nama data member-nya adalah name sama email. Seperti itu ya. Karena memang person dia punya name sama email. Begitu juga nanti lecturer, lecturer juga punya name sama email. Sehingga saya tidak perlu menuliskan data member name dan email di kelas lecturer. Cukup saya taruh di kelas person. Kalau Anda tidak menerapkan konsep inheritance, ya pasti Anda membuat dua buah kelas, yaitu kelas lecturer sama kelas student yang masing-masing kelas lecturer sama student itu punya data member email sama name. Kalau seperti itu tidak efektif, karena Anda mendeklarasikan variable yang sama di tiap kelas yang sebenarnya kelas itu mirip. Nah, seperti itu. Nah, ini konsepnya inheritance. Kita akan menaruh data member di base class. Seperti itu. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita mau membuat kelas parent ya, parent kelas, apa tipe dari, apa tipe dari data membernya? Ada yang ingat? Apakah public atau private? Atau yang lain? Masih ingat? Masih ingat? Private, Pak. Public. Oke. Sorry, nggak dengar. Coba dituliskan aja di chat apa kira-kira. Apakah private? Atau-ka public? Atau-ka protected? Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat protected nggak? Oke, kalau data member pasti private ya. Tapi sebenarnya data member pun, kalau kita setting sebagai public juga nggak masalah. Tapi konsep OOP itu, kita harus simpan bahwa data member harus tipenya private gitu kan ya. Mungkin Anda pernah dengar data member dengan tipe protected. Seperti ini. Mungkin waktu Anda belajar di OOP, di PBO, Anda pernah menggunakan protected? Pernah nggak kira-kira? Seperti ini. Pernah, Pak. Apa itu protected? Cuman bisa diakses di kelas itu aja, Pak. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita punya, oke, nanti saya juga ajar ya. Bukan konsep OOP saja, tapi saya juga coba share beberapa knowledge ya. Kalau private, sorry, kalau private ya, itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sedangkan protected, dia bisa diakses oleh kelas itu sendiri, dan juga bisa diakses oleh child kelasnya, atau kelas anaknya. Nah, misalnya person ya. Nanti dia punya anak lecturer. Nah, otomatis lecturer ini, dia bisa mengakses data member name sama email. Jadi, dia bisa langsung member ke data membernya. Kalau kita tidak menggunakan property. Tapi kalau kita menggunakan property, ya otomatis ya, kita bisa setting sama, dapatkan value-nya dari property-nya. Tidak perlu dari data membernya. Seperti itu. Kalau public, kalau public, data member tersebut bisa diakses oleh kelas itu sendiri, kelas anaknya, dan juga kelas yang lain, yang tidak punya hubungan dengan kelas tersebut. Misalnya saya mau, saya punya kelas satu lagi, kelas animal, misalnya seperti itu. Di dalam kelas animal, dia bisa mengakses name sama email data membernya. Otomatis saya harus setting sebagai public. Seperti itu kan. Tapi logikanya, kalau kita menggunakan konsep OOP yang sudah Anda pelajari di mata kuliah object-oriented, kita gunakan private saja. Nanti kelas person ini, agar bisa data membernya bisa diakses oleh anaknya, oleh kelas lecturer, kita menggunakan property-nya saja. Seperti itu. Mungkin Anda lihat di slide, itu menggunakan public ya. Tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kita menggunakan konsep OOP yang sudah kita sepakati dulu di mata kuliah OOP. Jadi Anda bisa menggunakan, untuk akses data membernya, Anda bisa menggunakan property-nya. Seperti itu ya. Oke, ini saya sudah, membuat dua buah data member. Name sama email. Yang saya lakukan sekarang, saya akan membuat property-nya. Kita tidak perlu repot-repot ya. Kalau mau meng-generate property, kita langsung klik kanan saja. Terus kita pilih refactor, dan pilih encapsulate fields ya. Ini sudah saya ajarkan di minggu yang lalu. Oke. Ini kita centang semua ya. Untuk data member, name sama email, kita setting get sama setnya. get set, get set, kita centang semua, terus kita pilih refactor di sini. Oke. Nah ini kita sudah buat. Apa-apa punya? ini saya coba hilangkan saja. Ini saya coba hilangkan saja. Metode-metode-nya biar terlihat, eh sorry, comment-commentnya biar terlihat lebih rapi. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah ini data membernya saya taruh di atas saja. saya taruh di sini. Nah kita sudah membuat data member, kita juga sudah membuat properti. Selanjutnya kita akan membuat constructor. Seperti itu. Oke. Ini mungkin akan sedikit berbeda dengan yang ada di slide, tapi gak apa-apa. Anda bisa ikuti tutorial saya. Ini nanti di sini saya akan membuat sebuah constructor ya. Dengan nama person. Nah ini constructor-nya tanpa parameter. Jadi kita sebut sebagai default constructor. Ya secara default misalnya. Saya mau nge-set ya. Saya mau nge-set person itu dengan nama misalnya unown gitu ya. Jadi orang kalau mau membuat object person, ya dia gak punya nama kan ya. Jadi saya sebut sebagai unown. Terus emailnya, emailnya saya set juga dengan nama unown. Nah seperti ini. Jadi Anda waktu membuat object person pertama kali, kalau tanpa parameter, pasti otomatis name sama emailnya akan kita setting sebagai unown. Oke ya. Sedangkan untuk constructor yang menggunakan parameter, kita juga buat constructor yang pakai parameter di sini. Parameternya kita punya dua parameter ya. Anggap saja saya punya string name dan string email. Seperti itu misalnya. Jadi saya set name-nya dengan parameter name dan juga saya set email-nya dengan parameter email. seperti ini. Jadi kalau Anda membuat object person dengan parameter, ya Anda akan menamai person tersebut sesuai dengan parameter yang Anda masukkan. Oke, mungkin sampai sini Anda bisa coding dulu di komputer Anda masing-masing biar nanti tidak tertinggal jauh ya. Gak apa-apa. Anda coba coding dulu. Saya kasih waktu sekitar 3 menit untuk membuat kelas person. Seperti itu. Oke, nanti saya cek. Anda sudah berhasil membuat atau belum. Oke, bisa dimulai. Silakan dicoba di netbin Anda masing-masing. Silakan dibuka netbinnya. Silakan Anda mulai coding untuk membuat kelas person. Anda buat data membernya, Anda buat propertinya, dan Anda membuat constructornya. Constructor yang tanpa parameter dan constructor dengan parameter. Seperti itu. Saya tunggu 3 menit ya. Nanti pukul 10 lebih 21 akan saya lanjutkan. kalau bedanya sama yang langsung dis.name sama dengan name itu kalau di constructornya. Beda-nya apa ya Pak? Kalau Anda lihat di PPT ya, itu pakai dis.name. jadi Anda yang Anda setting itu langsung data membernya. Bukan melalui propertinya. Jadi, kamu langsung menembak ini ya, menembak name-nya. Sama saja sebenarnya. Cuman, mungkin agar konsepnya itu sesuai dengan yang Anda pelajari waktu PBO. Kalau Anda PBO dulu, harusnya saya nggak ngajar PBO, tapi setahu saya, kalau Anda dulu di PBO, Anda setting data member itu pasti melalui propertinya. jadi sama, saya samakan dengan yang Anda pelajari di PBO, karena di PBO, Anda setting data member itu nggak pernah langsung menembak data membernya, tapi Anda menggunakan propertinya. Seperti itu. Sama saja sebenarnya ya, kalau Anda langsung tembak di name-nya, tapi nanti properti ini nggak kepakai. Propertinya ya kepakai mungkin waktu Anda panggil dari kelas yang lain. Jadi, saya lanjutkan saja konsep yang Anda pelajari waktu PBO, jadi ini untuk dimana di konstrukturnya saya menggunakan properti. Kalau Anda langsung menembak juga nggak ada perbedaan. Kalau Anda implementasikan juga nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman gunakan properti saja sesuai dengan yang Anda pelajari di PBO dulu. Oke, Pak. Terima kasih. Ini dengan siapa tadi? Sorry. Bu Ian, Pak. Okay. Yeah. selamat menikmati 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 properti selamat menikmati 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 Nah, seperti ini ya. Begitu juga untuk konstruktor yang menggunakan parameter. Nah, ini saya buat lagi. Konstruktor yang pakai parameter. Nah, ini saya buat. Dia punya, seperti tadi ya, karena lecture itu mewarisi class person, dia pasti otomatis dia punya name, dia punya email, dia punya NPK ya, dan dia juga punya salary. Nah, sedangkan di bagian implementasi konstruktor tersebut, saya tuliskan super name, email. Kenapa? Karena dia akan mewarisi konstruktor dari class person yang dengan parameter. Jadi otomatis saya nggak perlu set name sama set emailnya lagi. Sama seperti yang tanpa parameter tadi. Oke, seperti itu ya. Dan karena lecture-nya bukan hanya punya name sama email, dia juga punya NPK. Jadi set NPK-nya sesuai dengan parameternya. Seperti ini. Dan juga set salary dari parameternya. Mungkin Anda ada pertanyaan sampai sini. Bagaimana kalau saya menggunakan tanpa parameter misalnya? Salarinya kan belum saya set kan ya? Sama NPK-nya juga belum saya set. Ya, silakan Anda set. Misalnya, kalau Anda mau membuat sebuah objek lecture yang tanpa parameter, Anda bisa meng-set NPK-nya itu dengan misalnya 0 ya. Karena dia tipenya integer. Dan salary-nya juga 0. Set salary. Oke, seperti ini ya. jadi kalau Anda nanti membuat objek lecture tanpa parameter yang namanya anewon, email-nya anewon yang didapatkan dari class person. Sedangkan NPK-nya 0, salarinya juga 0. Tapi kalau dengan menggunakan parameter, Anda nanti set ya, name sama email-nya sesuai dengan parameternya. Dan dia meng-inherit constructor dari class person. Sedangkan NPK sama salarinya, silakan nanti di-set menggunakan property. Seperti itu. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan ya. Sebelum kita nanti implementasi lebih jauh. Konsepnya simple sebenarnya ya, inheritance itu. Jadi base class-nya, sifat-sifatnya akan diwarisi oleh child class. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengulang ya, implementasi yang sudah kita lakukan di parent class. Seperti tadi, misalnya constructor yang tanpa parameter di class person, kita setting nama sama email-nya itu dengan unknown. Di lecturer, tidak perlu kita lakukan lagi. Ya kan? Seperti itu. Pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, apakah class lecturer ini dia punya data member name? Punya enggak kira-kira? bisa jawab, punya atau tidak. Apakah class lecturer, dia punya data member name? Saya kan enggak menuliskan name di sini ya, saya enggak punya name di sini. Di lecturer ini, saya tidak menuliskan data member dengan nama name, sama email. kira-kira lecturer ini tetap punya name sama email enggak? Kira-kira. Bisa chat ya, kalau tahu jawabannya, bisa juga langsung ngomong, silakan. Oke, ilham. Name diambil dari base class-nya. Oke. Naufal ya, Naufal juga enggak perlu ya, karena sudah ada di parent-nya. Betul jawabannya. Kita tidak perlu mendefinisikan name sama email lagi di class lecturer, karena sudah kita definisikan di parent class-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, misalnya ya, misalnya, oke nanti implementasinya mungkin kita akan bahas setelah ini. Tugas Anda sekarang, coba Anda terapkan dulu, Anda buat class lecturer, Anda buat data member-nya, Anda buat constructor-nya, dan Anda buat propertinya. Seperti yang saya jelaskan ini, saya kasih waktu 4 menit. Nanti pukul 10 lebih 36, akan kita lanjutkan kembali. Oke. Kalau ada pertanyaan, sambil Anda coding, kalau ada pertanyaan, silakan bisa gunakan chat ya. Oke. Dari Christopher, betul ya, punya sebagai atribut dari inheritance. Jadi otomatis kelas lecturer itu ya, dia sudah punya name, sudah punya email, karena dia meng-inherit kelas person. Oke ya, jadi konsepnya seperti itu. Ini sebenarnya review sih, yang sudah Anda belajar di OOP dulu. Oke ya. terima kasih. λproof ini adalah Terima kasih. 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 ini misalnya saya pisahkan dengan garis antara objek person dan objek electoral seterhana saja ini saya tambahkan dengan membatas minus seperti ini oke, saya coba jalankan sebentar ada yang error ini sebentar apakah yang error oh ini sistem S nya besar oke, ini bisa Anda lihat disini, jadi yang atas ini merupakan objek person yang bawah ini objek electoral, seperti itu ya ini person ini electoral, karena dua-duanya tanpa menggunakan parameter otomatis ya name sama emailnya unknown kalau yang lecture ini tadi saya juga tanpa parameter ya otomatis NPK sama salarinya juga 0 kalau dengan itu seperti apa? kalau misalnya kita mau pakai parameter ya silahkan ditambahkan aja parameternya misalnya saya mau bikin person dengan nama Budi misalnya Budi dan emailnya adalah Budi at gmail.com sedangkan lecture lecternya saya namain misalnya dengan nama Adi setelah itu untuk emailnya Adi at gmail.com terus NPK nya misalnya NPK nya saya kasih dengan 216037 sedangkan untuk gajinya gaji tadi tipenya float saya kasih misalnya 10 juta misalnya seperti ini saya coba jalankan lagi oh ternyata untuk NPK tadi saya set sebagai integer ya oke gak apa-apa saya setin sebagai integer aja sedangkan kalau suara saya kalau suara saya akan jelas tolong diberitahu oke jadi seperti ini hasilnya yang atas ini tadi objek person yang bawah ini objeknya lecture ini kok 10E7 karena mungkin dia tipenya float ya sebentar 10 ya ini karena disingkat ya 10 1 dikali 1 dikali dengan 10 pangkat 7 kan ya jadikan 1.0 E7 seperti itu ya kalau ini kita biarkan aja untuk menampilkan salari karena memang dia tipenya float ya kalau tipenya integer nanti dia bakalan keluarnya sama kayak NPK ini karena float jadi dia tipenya kayak desimal gitu ya 1.0 dikali dengan 10 pangkat 7 10 pangkat 7 tadi nilainya adalah 10 juta seperti itu tapi untuk perhitungan nanti misalnya ada penambahan gaji terus pengurangan gaji dia juga bisa dilakukan kalkulasinya seperti itu oke saya kasih waktu 4 menit ya untuk mengimplementasikan objek person dan objek lecture nanti Anda coba buat objek person dan objek lecture mungkin sampai sini ada pertanyaan silakan ya kalau ada pertanyaan bisa tanya di chat bisa juga langsung speak ya kalau masih ada yang bingung terkait dengan konsepnya dari inheritance silakan ya kalau ada yang bingung bisa ditanyakan sesi live zoom ini kita manfaatkan untuk diskusi kalau Anda nanti ketinggalan materi ini kan bisa lihat video tapi Anda tidak bisa melewatkan sesi diskusinya ya walaupun diskusinya bisa kita lakukan lewat telegram tapi lebih enak kalau misalnya kita langsung gunakan waktu ini untuk diskusi ya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan ada yang masih bingung saya kira masih cukup mudah ya karena kan kita cuma mengulang apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah OOP dulu kita coba implementasikan di bahasa penggaman Java nah ini kita masih belum masuk ke distributed programmingnya sebenarnya ya nah distributed programming itu nanti Anda pelajari kalau Anda sudah memahami konsep OOPnya nanti akan Anda lebih mudah untuk memahami dari konsep distributed programmingnya karena distributed programming itu basicnya adalah object oriented programming oleh karena itu memang saya sediakan waktu untuk mempelajari bagi Anda untuk mengimplementasikan konsep OOP di bahasa penggaman Java seperti itu distributed programmingnya kita akan pelajari di week kalau tidak salah week 5 atau week 6 week 5 mulai dari week 5 sampai week 6 itu baru masuk ke distributed programmingnya kalau tidak salah kemarin di rencana pembelajarannya seperti itu silakan ya kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya saja anggap saja kita sedang di lab seperti waktu kita kuliah offline dulu kita di lab terus Anda bisa bebas tanya ada asistennya waktu itu memang ini masih saya diskusikan dengan pengajar yang lain karena memang kelas kita tidak ada asisten jadi ini nanti seperti apa nanti akan saya infokan lebih lanjut di grup telegram pak nama komisi pak ya ini oke ya silakan ini kelas person saya masih ada yang error pak oh ya errornya dimana bisa share screen saya coba stop share dulu ya oke sebentar ya silakan ya silakan masih disable pak oh ya ya sorry ya silakan ini pak oh ya oke errornya itu apa apa namanya warningnya apa kamu coba bisa lihat di pojok kiri itu kan ada merah-merah itu ya yang di lainnya create method set name kamu sudah terapkan itu belum propertinya sudah dibuat belum tadi properti dari set name oh eh yang ini ya pak oh itu set namenya SMU besar disana SMU besar nama public void set name harusnya oh itu sebenarnya kamu bisa generate itu loh generate otomatis gak perlu bikin satu-satu itu pasti kamu bikin satu-satu kan propertinya iya kan iya pak tadi soalnya ini ada error jadi saya tadi buat satu-satu klik kanan tadi yang ini apa namanya tapi gak perlu kamu bikin lagi kan kamu udah kamu bikin sekarang iya itu nanti caranya kalau mau bikin di generate otomatis pakai netbin itu kayak gitu caranya tapi kamu gak bisa bikin lagi sekarang kan ya sudah kamu bikin iya iya pak itu masih ada error kurang ini itu errornya apa coba coba lihat errornya apa apa itu change method signature from set name string set name string string name into set set name oh gini aja deh itu yang mana yang di bawah yang di class person yang pakai parameter itu kamu copy kamu paste di constructor yang tanpa parameter kamu paste aja yang itu yang mana pak yang di constructor yang di constructor yang pakai parameter itu kamu copy kamu copy kamu paste yang 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 itu kamu paste terus kamu ganti namenya itu kamu ganti dengan anawon emailnya juga kamu ganti dengan anawon gak bisa ya mungkin karena stringnya pakai S kecil kenapa oh iya yang ini ya stringnya kamu pakai S kecil ya pakai S besar sebentar saya agak lupa perbedaannya apa nanti saya coba cari itu perbedaan antara string yang besar sama S kecil ada yang tahu teman-teman yang lain ada yang tahu bedanya mungkin waktu PBO dulu pernah diajarkan apa bedanya string besar sama string kecil ada yang masih ingat saya coba cari ya perbedaan kalau di Java oh ini sudah bisa Pak ternyata gara-gara S terima kasih Pak kamu bisa stop share ini ada chat dari kalau di CSEP memang kecil semua tapi kalau ada perbedaannya harusnya saya kok lupa perbedaannya apa memang tipe datanya berbeda walaupun memang representasinya sama dia merepresentasikan variable dengan tipe string itu dia merepresentasikan itu ya huruf atau kalimat tapi memang ada perbedaannya mungkin alokasi memorinya berbeda oke mungkin nanti saya akan coba cari ya nanti kalau ketemu saya akan share di telegram tapi untuk sementara waktu kita menggunakan string yang S nya besar dulu untuk di CSEP ya seperti itu oke kalau tidak ada pertanyaan saya coba lanjutkan ya kita masuk ke konsepnya polimorfism oke saya coba share screen lagi oke tadi kita sudah mencoba konsepnya inheritance ya kita sudah implementasikan ke bahasa menggama java ini kita masuk ke konsepnya polimorfism polimorfism itu merupakan salah satu sub dari inheritance seperti itu ya apa itu polimorfism polimorfism adalah sebuah konsep ketika base class ya diizinkan untuk mendefinisikan metodnya secara general untuk semua drive classnya jadi parent classnya dia punya metod yang general metod general itu apa ya metod itu bisa digunakan oleh anaknya ataupun tidak anaknya bisa juga membuat metod sendiri yang namanya sama dengan general method tapi implementasinya berbeda namun jika anaknya tidak punya metod tidak punya metod tersebut ya dia akan meng-inherit metod dari parentnya seperti itu oke nanti saya coba jelaskan lebih detail di implementasinya sedangkan ini drive class anaknya bisa meng-update implementasi dari base class metodnya seperti yang saya jelaskan tadi jadi anaknya bisa saja meng-update implementasi dari metod yang dijadikan general method oleh parent classnya oke ya metod yang punya tipe yang sama nama yang sama dan juga parameter yang sama di base and drive class kita sebut itu sebagai metod overriding jadi metod overriding adalah metod yang namanya sama parameternya sama return value-nya juga sama tapi dia punya implementasi yang berbeda di dalam metod tersebut mungkin Anda kemarin tahu yang namanya metod overloading kalau metod overloading dia metodnya namanya sama tapi parameternya bisa berbeda dan juga implementasi di dalamnya juga berbeda kalau metod overriding itu di inheritance jadi anak child kelasnya dia punya implementasi yang berbeda dengan parent kelasnya seperti itu contohnya seperti ini misalnya kita punya animal animal itu dia punya anak dog punya anak cat sama punya anak elephant ini konsepnya inheritance jadi misalnya Anda mau membuat sebuah objek animal dengan nama lesi disini Anda bisa menginstansiasi menginisialisasinya dengan objek dog atau objek cat atau objek elephant jadi animal lesi sama dengan new dog boleh walaupun dog itu tipenya animal kan seperti itu konsepnya inheritance Anda bisa membuat sebuah objek dengan ini ya dengan tipe parent kelasnya namun instansiasinya dia menggunakan objek dari anaknya kelas anaknya jadi animal lesi sama dengan new dog animal lesi sama dengan new cat atau animal lesi sama dengan new elephant itu bisa kalau kita terapkan tadi konsep kita tadi ya untuk parent sama lecturer saya juga bisa membuat objek dengan implementasi seperti ini animal eh sorry animal person pay sama dengan new lecture bisa nanti kita coba lihat kita masih menggunakan case tadi yang sebelumnya person kita akan menambahkan satu metode untuk menampilkan detail dari kelas tersebut nama metodenya harus sama yang ada di base class maupun chart classnya itu sama add details kita akan menambahkan add details add details ini yang ada yang ada di derive class yang ada di kelas anak yang akan meng-override dari base classnya seperti itu oke kita langsung coba saja nah ini misalnya kita langsung implementasikan di metbin langsung kita kembali lagi ke case tadi yang lecturer ya misalnya di lecturer ini saya coba tambahkan metode add details tapi sebelum itu mungkin saya coba implementasikan dulu di class person di class person ini saya coba tambahkan satu metode dengan nama add details tipenya string add details nah ini untuk parameternya saya kasih nama misalnya name terus email jadi saya mau menambahkan satu metode ini returnnya adalah saya akan return value dengan namanya add details jadi add details ini dia akan return value detail dari object person jadi misalnya dia hanya menampilkan detail dari namanya siapa nama dari person itu siapa terus ditambah dengan email email dari person tersebut itu siapa kalau misalnya ini kita pakai parameter ya ini saya kasih email terus misalnya atau mungkin gini aja details ini tanpa parameter dia hanya mengambil parameter dari ini ya get name jadi propernya langsung biar tidak berulang ya ini saya juga ambil dari get email misalnya details yang ada di person itu nanti dia return value nya adalah return name dia hanya menampilkan detail dari object person tersebut namanya siapa email nya apa seperti itu kan sedangkan di kelas person nya di kelas person bentar di kelas person ini saya coba kembali ke eh sorry di kelas lecture ini saya juga tambahkan details disini kalau disini dia tidak berbeda ini saya menambahkan satu metode public string add details ini kenapa kok merah kita coba lihat karena kita belum apa namanya belum tuliskan return value nya return nya misalnya name lecturer with name namanya siapa tadi saya tuliskan dengan mengambil nama dari blackcher untuk sendiri ditambah dengan namenya tadi juga terus email nya apa diambil dari get email nama email NPK NPK nya berapa saya juga dapatkan dari get NPK yang terakhir salari salari berapa saya juga dapatkan dari get salari ini kita bisa tambahkan add override annotation itu tujuannya apa yang kita biar bisa tahu sebenarnya di di mana di base kelasnya di kelas person itu juga punya metode dengan add details namun di kelas lecturer kita menambahkan metode add details lagi namun implementasinya berbeda kalau ada bisa bandingkan di sini ini implementasinya berbeda kan ya dengan yang kita tuliskan di person kalau di person dia hanya return value gate name sama email karena di person tidak punya NPK sama salari kalau di lecturer kita tambahkan NPK sama salari kalau kita mau bikin objek lecturer add details mana yang dipakai ya otomatis yang dipakai adalah add details yang punya karena kita tadi membuat sebuah objek objeknya person tapi dengan instansiasi seperti itu oke kita coba dulu aja implementasinya setelah ini ini konsepnya method of writing jadi namanya sama metodnya namanya sama antara base class sama derive classnya class induknya sama class chartnya sama namanya cuman implementasinya berbeda kalau di class chartnya yang tidak ada add details saya misalnya tidak mengimplementasikan method add details yang otomatis yang dipakai nanti kalau saya mau membuat objek lecture yang dipakai adalah add details miripnya ini miripnya person seperti itu oke kita langsung coba saja nah ini kita coba di main methodnya ya oke kita kembali ke inheritance example saya mau coba ini saya coba sebentar ini saya mau bikin implementasinya sebentar ini saya komen dulu ya kalau Anda mau komen itu gampang komennya misalnya multiple line ini Anda bisa pilih ini ya ini button ini nanti dia akan komen semuanya oke jangan lupa kalau Anda mengimplementasikan sebuah class ya kalau Anda mengupdate class jangan lupa di save ya ini Anda bisa lihat disini ini kan bold ya tabnya lecturer ini bold ya kan pakai proof yang terbelum ini kalau kita save langsung tidak bold lagi itu kalau misalnya seperti ini kalau bold jadi tandanya kita belum save class tersebut kalau belum di save ya otomatis class yang memanggil class tersebut masih menggunakan versi yang lama kita harus save dulu seperti itu ini tadi saya sudah komen disini saya coba buat lagi misalnya saya mau membuat sebuah sorry saya membuat person ya person P sama dengan new lecturer misalnya namanya nowfall nama saya sendiri terus misalnya emailnya nowfall at gmail.com terus NPK nya NPK saya sendiri NPK nya 216037 terus gajinya gajinya saya tulis 1 juta saja oke nah setelah itu saya coba print ya yang saya print adalah detailnya p. add details nah bukan add details tapi get details harusnya tapi gak apa-apa penamaan aja nah ini saya coba tampilkan ya kira-kira dia akan mengambil add detail yang mana add detail yang ada di person atau di lecture coba anda tebak kira-kira dia memanggil add detailnya lecture atau person silahkan jawab oke kalau gak ada yang jawab saya coba jalankan aja kita lihat oke ini ada yang jawab sorry oh banyak yang jawab lecturer ya ya pasti lecturer karena saya bikin objeknya tadi pakai lecturer oke betul oke ya lecturer with name no file emailnya ini NPKnya ini salarinya sekian oke ya jadi yang betul adalah dia akan mengambil add detail dari lecture karena tadi saya instansiasi objek tersebut menggunakan konstrukturnya lecture ya kan itu konsepnya polymorphism atau method overriding method namanya sama tapi implementasinya berbeda antara parent class sama child class oke seperti itu oke oke mungkin sampai sini ada pertanyaan yang kita pelajari untuk hari ini cukup sampai situ sebenarnya konsep inheritance karena kenapa kalau kita pakai konsepnya inheritance karena inheritance itu merupakan konsep yang sering dipakai di OOP nanti kalau kita masuk ke materi distributed programming nanti akan kita akan banyak berinteraksi dengan objek-objek yang punya konsep inheritance jadi inheritance itu merupakan konsep yang penting bukan hanya di distributed programming nanti kalau Anda mau membuat aplikasi sebuah sistem informasi pasti nanti Anda membuat konsep inheritance kalau Anda tidak menerapkan konsep inheritance nanti Anda akan mengulang banyak data member dan method di kelas-kelas yang sebenarnya kelas itu bisa kita jadikan inheritance bisa juga kalau misalnya kita membuat dua buah kelas kelas person sama kelas lecturer namun kalau kita lihat di sini person sama lecturer itu punya kesamaan dia punya sama-sama punya name sama email kalau kita tidak pakai konsep inheritance bisa-bisa saja di kelas person kita tuliskan data membernya name sama email di kelas lecturer juga kita tuliskan name sama email di kelas student yang nanti jadi tugas Anda bisa juga nanti Anda tambahkan name sama email kalau kita lihat seperti itu tidak efektif kita meneklarasikan banyak data member yang sebenarnya data member itu sama tapi kita deklarasikan di banyak kelas kalau konsepnya seperti itu nanti di mana di komputer kita pasti kita alokasikan memori kita mau meneklarasikan sebuah variable pasti kita alokasikan memori tapi kalau kita deklarasikan data member yang sama sebenarnya berulang kali ya pasti otomatis alokasi memori yang ada di komputer kita semakin banyak itu gunanya konsep inheritance kita bisa cukup mendeklarasikan satu kali untuk data member tertentu tapi bisa kita gunakan di banyak kelas yang mana kelas itu sebenarnya kelas yang mirip itu konsepnya inheritance nanti di distributed programming kalau kita sudah masuk konsepnya jaringan nanti Anda akan banyak berinteraksi menggunakan inheritance nanti seperti itu mungkin ada pertanyaan sambil menunggu Anda mengimplementasikan untuk metode overriding kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan Pak Naufal maaf nanya ini saya ada merah tapi tidak tahu dimana ini Pak ini Adrian ya iya Adrian kamu bisa share screen saja nanti saya coba bantu jawab bisa share screen tunggu bentar Pak ya sini ya Pak sudah kelihatan sebentar kamu kecil kamu bisa itu kamu pencet kamu pencet alt alt terus scroll bisa gak gak bisa coba di bagian edit atau view coba di bagian view itu ada menu zoom in gak 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 harusnya pencet control kamu pakai mouse atau mousepad di laptop pakai mouse coba pencet control terus scroll bisa gak gak bisa kalau alt bisa gak baru bisa berarti alt alt ya disininya sih Pak yang error coba dibaca aja errornya kenapa itu di warning di line 33 itu kan ada warning error kan di botok ini metode no argument person cannot be applied to different type kamu masuk ke kelas lecturer person lagi oh iya kalau dimana di person kamu beda edit parameternya gak boleh gak usah pakai parameter itu agak beda dengan yang ada di slide tadi kan itu kamu hapus terus kamu hapus terus di return value-nya yang ada di person itu kamu tambahkan gate name sama gate email name-nya kamu hapus name-nya kamu ganti dengan gate name gate name n-nya besar jangan lupa di save oh iya berpisah ya pak makasih pak makasih yang bantu jawab uang ya uang ini ada Nathanael Henry gak pakai gate itu gak pakai yang mana masuk yang itu ya yang Adrian tadi yaudah oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain oke sambil nunggu pertanyaan saya coba share screen lagi saya coba jelaskan untuk tugasnya tugasnya sangat gampang sekali sangat gampang sekali tugasnya Anda tinggal melanjutkan apa yang Anda buat tadi Anda tambahkan sorry ini saya coba update dulu ya exercise-nya Anda coba tambahkan untuk kelas student silahkan Anda lanjutkan programnya yang sudah Anda buat tadi dengan menambahkan kelas student di dalam kelas student dia punya data member NRP sama IPK ya kan dan juga di kelas student dia punya metode add details add details ini namanya implementasinya nanti silahkan ditambahkan seperti ini student with name tadi kan lecture with name ini student with name get name get name dari kelas punya student email email get email dan apalagi tadi bukan name sama email aja kan terus ada juga ini email name email NRP 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 langsung get NRP dan yang terakhir apa tadi IPK ya IPK get IPK nah silahkan Anda tambahkan method of write ya untuk method add details di kelas student seperti itu oke silahkan Anda kerjakan untuk tugasnya nanti Anda kumpulkan paling lambat minggu depan di ULS kalau Anda ada pertanyaan silahkan gunakan grup telegram untuk diskusi atau bisa juga private ke saya ke telegram saya di telegram nanti bisa kita diskusikan bersama kalau misalnya memang ada error ataupun permasalahan di program Anda oke ini saya coba save ya ini saya save ini memang agak berbeda ya untuk exercise-nya dengan slide yang ada di dimana di ULS tapi saya saya saja di telegram biar nanti Anda bisa lihat oke saya copy di telegram ini ada pertanyaan oke ini ada pertanyaan permisi Pak apakah ada perbedaan antara float dengan double mungkin di aplikasi penggunaannya bedanya adalah di itunya di alokasi memorinya kalau float itu mungkin Anda juga sudah pernah dijelaskan di mata kuliah kalau tidak salah kalau float dia memori yang dialokasikan lebih sedikit dibandingkan double jadi rentang nilainya kalau double itu sampai dengan 10 pangkat 64 kalau tidak salah sedangkan kalau float dia sampai 10 pangkat 32 kalau tidak salah jadi lebih range nilainya akan lebih banyak di double seperti itu kalau penggunaannya tergantung kalau Anda memang variable yang akan Anda representasikan range-nya sampai dengan 64 bit lebih baik Anda menggunakan double tapi kalau range-nya tidak sampai 64 bit Anda bisa gunakan float seperti itu sebentar saya coba tuliskan di Pak Naval maaf nanya ini berarti tugasnya itu bikin file baru kan ya Pak kenapa ya oh enggak tugasnya ini bikin file baru ya Pak project yang sudah kamu lakukan ini yang kamu sudah buat ini tinggal di itu itu aja tinggal di lanjutkan kan berarti nanti ditambahin kelas student sama kelas itu lagi kelas student aja yang kamu tambahkan kelas student aja oh berarti tinggal nambahin kelas student aja ya oh oke 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 ya untuk tugasnya saya sudah taruh di telegram silahkan exercise-nya itu anda lihat disitu oke dua yang tinggal ini teknial dan Oke ada pertanyaan lagi Jadi Kalau string untuk NRP dan NPK Boleh? Boleh, harusnya lebih baik Kalau kita jadikan string ya Karena memang NPK sama NRP itu harusnya string Bukan integer NPK sama NRP gak bisa kita kalkulasikan Kita gak bisa nambahkan NRP Gak bisa nambahkan NPK kan Ya harusnya perlu cukup Anda jadikan tipenya String saja Kalau gaji dengan IPK Anda bisa gunakan float Oke ini novel juga tanya Yang pertama tadi output float Bapak begitu Saya mau tanya juga Kenapa yang pertama tadi output float Bapak begitu Kalau tadi memang Kalau kita mau print ya Outputnya float itu jadi 1.0 1.0 Dikali tujuh pangkat E Tadi kan seperti itu Saya coba tampilkan lagi Nah itu karena memang Sebenarnya sama Sama dengan Saya coba tampilkan aja Biar gak bingung Saya sudah share screen belum ya Belum ya Atau sudah Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Gajinya Sekian ya Ini Artinya kan sama Kalau kita memang float ya Kalau Float itu Ini kan 1.0 E Tujuh kan ya Itu artinya adalah 1.0 Dikali 10 Pangkat Tujuh Kalau Anda di matematika Mungkin Pernah Dengar yang namanya Ini ya Bentar Pangkat Tujuh 1.0 E Tujuh Artinya 1.0 Dikali 10 Pangkat Tujuh Berapa Ya 1 juta kan ya Eh 10 juta kan tadi 10 juta Nolnya Berapa Tujuh Itu cuma Representasi Saja Nah Seperti itu Kalau kita menggunakan Sistem Dot Print line Itu nampil Nampilinnya Kayak gini Tapi gimana caranya Biar Nampilinnya Itu pake Ini ya Pake Representasi Yang bukan 10 pangkat Tujuh Itu ada caranya Nanti saya coba Share ya Caranya Biar nanti Penampilannya itu Bukan 1.0 E7 Nanti saya coba Cari caranya Nanti saya coba Share ya Ini memang Kalau secara default Kalau kita print Hasilnya 1.0 E7 Tapi hasilnya Coba sama sih 10 Pangkat 6 Atau 1 Dikali 10 Pangkat 7 Nanti saya coba Share Caranya biar Menampilkannya Itu bisa Dengan format Yang benar Bukan format 1.0 E7 Mungkin ada pertanyaan lagi Oke Itu Kalau misalnya Input float Misalnya 1.5 1.5 Harusnya gak error Kamu error Sudah kamu coba Iya Di IPK Itu juga Iya Oh Oh ya error ya Sebentar 1.5 Ini errornya Ini errornya apa Kalau 1.5 Dia dikenali Sebagai float Eh Sebagai double Bukan float Sebentar Saya coba Kasih misalnya 10 Kalau 10 error ya Kalau 10 kemana Kalau ada kemana Sebentar Kalau kita lihat Di dokumentasinya Saya coba Share ya Perbedaan antara float Sama Double ini Saya coba share Nah ini Kalau float itu dia 64 bit ya Mungkin Anda ingat Waktu ambil mata kuliah Oral.com Dulu kan ya Kalau double itu dia Presisnya sampai 64 bit Kalau float Hanya sampai 32 bit Nah ini Floating point itu dia Memori dokarmanya 4 byte Jadi dia bisa Merepresentasikan Angka Plus minus Sekian Sama sekian Oke Oke Kalau kita lihat di sini Oke Sebentar Ini float juga bisa Representasinya Bisa pakai Koma harusnya Ini juga bisa Koma Oke Sebentar Ini kok agak berbeda Dengan yang ada di Sysap ya Oke Ini ada juga Kalau ditambahin F di belakangnya Bisa ya Oke Saya coba ya Oke Mungkin ya Ini asumsi saya Kalau menggunakan float Agar Bahasa pemegaman Java Bisa membedakan Antara float sama double Kalau double Eh sorry Kalau float Kita harus tambahkan F di belakangnya ya Untuk menandakan Bahwa nilai ini Itu merupakan nilai Dari Float Ya Seperti itu Jadi Kalau kita menggunakan Bilangan desimal Terus kita tambahkan F di belakangnya Jadi kita tandai Bahwa Sebenarnya nilai ini Itu merupakan nilai Desimal Tapi untuk Variable float Kalau tidak kita berikan Dia akan dikenali Sebagai double Kalau seperti ini 1,5 itu Nilainya double Nggak bisa kita taruh Di variable Dengan tipe float Oke Terima kasih tadi Dari will done ya Jadi menambahkan F di belakangnya Memang Kalau kita tambahkan F di sini Nggak error ya Karena kita sudah Memberitahu Bahwa nilai ini Itu merupakan nilai float Atau mungkin seperti ini Bisa kita tambahkan Di depannya float Ini Ini juga bisa Ini untuk membedakan Apakah variable tersebut Tipenya float Atau double Kalau Cara default Kita nggak kasih Apa-apa Itu dikenali Sebagai double Atau bisa juga Seperti ini Nanti nggak bisa Ini double Kalau float Silahkan depannya Ditambahin float Atau belakangnya Ditambahin F Seperti yang kata Will Dan tadi Bedanya apa Bedanya memang Itu ya Untuk jangkau Atau range nilai Yang bisa disimpan Antara variable float Sama Double Kalau kita lihat tadi Di dokumentasinya float Dia memorinya 4 bytes Jadi 32 bit Rentangnya Kalau Double Dia 8 bytes Nah 8 byte Itu sekitar 64 bit Karena 1 byte 8 bit Begitu kan ya Jadi memang Range nilainya Presisinya Lebih Presisi Double Karena dia bisa menyimpan Nilai dengan Range yang lebih Banyak ya Kalau float Range nya lebih sedikit Kalau kita bandingkan dengan double Seperti itu Oke Terima kasih tadi Masukannya Terima kasih Oke Oke Nanti saya coba share Caranya gimana Biar kita bisa menampilkan Ini ya Biar dia tidak 1.0.7 Oke Mungkin ada pertanyaan Sampai sini Di atas Saya coba pindah Ketua Bentar ini Mau saya agak Lemet Kita coba close aja dulu deh Tidak apa-apa Mungkin ada pertanyaan Sampai sini Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya bisa akhiri Untuk perkulian kita hari ini Nanti videonya akan saya upload Di Youtube ya Seperti biasa Nanti link nya bisa Anda akses Melalui grup Telegram Oke Terima kasih Atas kehadiran Anda semua Kita akhiri Untuk perkulian kita hari ini Kita ketemu lagi Minggu depan Untuk pembahasan Lebih lanjut Mengenai Java Graphical User Interface Minggu depan Kita akan belajar Bagaimana cara membuat form Di Java Karena sampai saat ini Dari week 1 sampai week 2 Kita hanya menggunakan konsul Untuk menampilkan informasi Dari output program kita Sedangkan di depan Kita akan coba belajar Menggunakan Graphical User Interface Kita nanti main-main Gimana caranya menambahkan text field Button Radio button Dan lain sebagainya Di NetBeans Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya akhiri Untuk perkulian kita hari ini Terima kasih Saya end meeting ya ini Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih